Intro Ya, kali ini kita sedang berada di Tanganan Pegeringsingan Sekarang kita mau melihat Para dehe Akan lakukan Upacara atau seremoni Yaitu menaiki ayunan Yang Akan lakukan Seusai Perang pandan berlangsung Dari pagi hari Para pengunjung dan fotografer Sudah berada di Tanganan Pegeringsingan Selain mereka akan menyaksikan perang pandan Atau makare-kare Mereka akan menyaksikan para dehe atau truni Tanganan Pegeringsingan main ayunan jantra Disini para dehe Atau gadis Tanganan Pegeringsingan Sehabis menyaksikan perang pandan atau makare-kare Mereka akan menunggu Dan akan menaiki ayunan jantra ini Dan selanjutnya Mereka pun menaiki ayunan jantra ini Untuk melakukan prosesi pendewasaan diri Ayunan jantra merupakan Acara puncak dari serangkaian usaha besamba Upacara ini biasanya dilaksanakan Di desa Tanganan Pegeringsingan Karangasembali Yang dilaksanakan setelah selesai perang pandan Atau makare-kare Disini kalian bisa lihat sendiri Banyak banget pengunjung dan juga fotografer Mengabadikan momen ini Upacara ayunan jantra ini Merupakan warisan nenek moyang Yang terus lestari secara turun temurun Kegiatan ini merupakan alat Serta tradisi sakral bagi masyarakat Desa Tanganan Pegeringsingan Ayunan jantra melibatkan Para dahar dan juga teruna Atau remaja laki-laki dan juga perempuan Yang belum menikah Para dahar remaja perempuan Bertugas menaiki ayunan Sedangkan teruna atau remaja laki-laki Bertugas mengayunkan ayunan Dan ternyata ayunan jantra ini Mempunyai filosofi tersendiri Ayunan jantra mempunyai makna Bahwa setiap para remaja perempuan Dan remaja laki-laki sudah dewasa Harus siap menjalankan kehidupan Mereka harus siap menghadapi kehidupan Yang kadang berada di atas Dan kadang berada di bawah Ayunan ini Dibaratkan bumi yang akan selalu berputar Sehingga bisa menjadi pengingat Bahwa remaja laki-laki dan perempuan Harus siap di posisi manapun Karena kehidupan manusia Tidak ada yang tahu bagaimana ke depannya Secara tidak langsung Mereka diingatkan dengan tradisi ini Pada posisi apapun dan dimanapun Dalam kehidupan harus selalu disyukuri Jika sedang berada di atas ataupun depan Tidak boleh mempunyai sifar sombong Apalagi menghina Sedangkan jika sedang berada di posisi bawah Dan belakang tidak boleh mengeluh Ataupun putus asa Ada pun pakaian yang digunakan Dalam upacara ayunan jantra adalah Pakaian ada tengah-tengahan pegeringsingan Pakaian tersebut bernama Kain geringsing yang merupakan Pakaian khas tengah-tengahan pegeringsingan Yang mempunyai makna sebagai penolak bala Tradisi ayunan jantra Dilaksanakan pada bulan Mei atau Juni Pada kalender masehi Sedangkan jika menurut kalender Tenganan pegeringsingan Tradisi tersebut biasanya dilakukan Pada bulan kelima Ayunan jantra dibuat menggunakan Kayu cempakai yang berusia puluhan tahun Dan sucikan dengan ngayunan lokan Ayunan akan dibuat menjadi 4 unit Dan masing-masing unit mempunyai 2 tempat duduk yang berdampingan Tempat duduk akan terbagi di bagian atas, bawah, depan, dan juga belakang Ayunan jantra Ayunan jantra ini harus terpasang selama 18 hari selama serangkaian dari usaha sambah Setiap sore, remaja perempuan akan menaiki ayunan tersebut Dan remaja laki-laki bertugas mengayunkan dan juga harus diawasi oleh orang tua Remaja perempuan yang boleh menaiki ayunan jantra ini Harus berusia 17 tahun dan belum menikah Dalam ayunan jantra yang menaiki bisa berjumlah 4 hingga 8 orang perempuan remaja yang belum menikah Sedangkan yang bertugas mengayunkan remaja laki-laki berjumlah 4 orang Yang 2 di bawah dan 2 lagi di tengah Remaja laki-laki akan mengayunkan ayunan jantra sebanyak 6 kali putaran 3 putaran mengarah ke utara Sedangkan 3 putaran berikutnya mengarah ke selatan Setelah itu bergantian ke perempuan remaja berikutnya Ya itu dia tentang tradisi ayunan jantra yang ada di desa tengah dan pegering singan Jadi makna dari tradisi ayunan jantra ini bertujuan untuk melestarikan tradisi nenek moyang Dan kita harus selalu menjalani kehidupan Karena kehidupan ini akan terus berjalan dan juga berputar seperti ayunan ini Sekian sudah mini vlog tentang ayunan jantra Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dan sampai ketemu di mini vlog selanjutnya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!